Intro Halo assalamualaikum teman teman Balik lagi di channel Purnamu The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan mencoba mengulas Dong Hua Battle Truck The Event Season 5 Yang menurut kabar burung Akan tayang tanggal 31 Juli besok ya guys Dimana season ini menceritakan Petualangan Shouyan di Akademi Jianan Dan gak tanggung-tanggung Dalam satu hari nanti Dikabarkan akan ditayangkan langsung 1-3 episode Akan tetapi ketika melihat dari previewnya Terlihat Shouyan belum berada di Akademi Jianan Dan menurut Mimin ceritanya sangat mirip Sekali dengan komiknya Untuk itu untuk sekidir mengibiti Pini Sirinkiti Penasaran kita maksudnya Jadi Mimin akan coba Merakum cerita versi komiknya dulu ya guys Dan gak usah berlama-lama Langsung saja Gas cuy Di film sebelumnya diperlihatkan Setelah kalah dengan Shouyan Alan Yenran memasuki pintu hidup dan mati Pintu yang hanya boleh dimasuki oleh penerus Ketua Sekte Yunlan Dijelaskan ketika memasuki pintu tersebut Maka kemungkinan besar mereka akan mati Terlihat kakek Nalan mencoba menghentikan Nalan Yanran Karena untuk masuk disitu Setidaknya harus berada di level Dao Spirit Agar dapat bertahan di dalam Akan tetapi Yanran tetap keras kepala Dia bertekad masuk Karena ia telah menyesal dengan Keputusannya menolak pernikahan Dengan Shouyan yang akhirnya kalah Sehingga mau tidak mau Ia akan nekat untuk menjadi kuat Melihat tekad cucunya Kakek Nalan tentu tak bisa ngapa-ngapain lagi guys Scene beralih Shouyan Yang sedang diantara kakek Nalan Untuk meninggalkan perbatasan Kerajaan Jiama Terlihat kakek Nalan memberikan Sebuah peta agar Shouyan Dapat sampai di Akademi Jianan Dan dimulailah perjalanan Shouyan Yang tampaknya harus melewati Gurun Pasir yang amat luas Sementara di Sekte Mystic Cloud Terlihat seorang yang melaporkan Hal tersebut kepada Yunsan Disitu Yunsan mencoba tenang Ia mengatakan kalau keluarga Shou masih berada di kerajaan ini Dan ketika Shouyan kembali Yunsan bertekad akan membunuh Shouyan Scene kemudian beralih kepada Sun Er Yang saat ini sudah berada di Akademi Jianan Terlihat bahwanya juga melaporkan Kalau Shouyan sedang dalam perjalanan ke tempat tersebut Sehingga Liti membuat Sun Er bahagia Ia tak sabar akan kedatangan Shouyan Karena tak bisa dipungkiri Ia sudah sangat merindukan Shouyan Akademi Jianan merupakan tempat bergumul para murid jenius Dari seluruh dataran Dauki yang notabene merupakan dataran suci Dengan banyak jantung peseni beladiri Tapi cahaya dan bayangan selalu berkaitan guys Lokasi Jianan berada di wilayah Black Horn Sebuah dataran yang gelap dan kacau Dimana tak ada kekaisaran yang memerintah Di tempat ini banyak pasukan yang saling bertarung Sehingga hanya yang mempunyai kekuatan lah yang bisa bertahan disini Dan tampak Shouyan sudah sampai di dataran Black Horn Tiba-tiba di tengah gurun pasir Shouyan melihat rombongan para pedagang yang lewat Akan tetapi para pedagang tersebut tampak sedang dicegat oleh segerombolan bandit Karena memang kawasan ini adalah tempat berkumpulnya para bandit dan perampok Shouyan pun tak tinggal diam Ia menghampiri mereka dan kemudian menghajar satu persatu para gerombolan bandit Dan di tengah-tengah pertarungan Tiba-tiba ada badai yang datang guys Badai tersebut berwarna gelap dan membuat orang-orang menjadi pontang panting Dan di dalam badai tersebut tiba-tiba terlihat sesosok makhluk yang seram berwarna hitam Dengan mata merah yang menyala-nyala Pemandangan yang bisa dideskripsikan sebagai keanahan Terlihat makhluk tersebut menyerap sebuah jiwa manusia Dimana jiwa tersebut adalah jiwa seorang Dao Spirit Tampaknya makhluk tersebut adalah spirit hal yang selalu memangsa jiwa-jiwa para kultifator Dan tiba-tiba makhluk tersebut menoleh kepada Shouyan dan menatap tajam kepada Shouyan Dan tak disangka Shouyan merasakan aura gurunya menghilang Tampak sang master ya Allah menyembunyikan auranya di hadapan makhluk hitam tersebut Sehingga Shouyan pun penasaran betapa kuat spirit hal tersebut Hingga membuat master ya Allah sembunyi begini Dan beberapa waktu kemudian Shouyan sampai di sebuah kota yang bernama Black Seal Bersama rombongan para pedagang Dijelaskan di kota ini terkenal dengan tempat pelelangan terbesarnya Pelelangan Black Seal adalah festival yang diselenggarakan setahun sekali di wilayah Black Horn Wilayah yang merupakan surga untuk para penjahat dan surga untuk pasar gelap Disini terdapat rank ranking hitam yang semuanya sangat jahat dan kejam Nomor 1 dan 2 masih misterius Akan tetapi rank nomor 3 sudah mencapai Dao Emperor sejak dulu Dan ia adalah alkemis nomor 1 di wilayah Black Horn Dia dikenal dengan medicine emperor yang bernama Han Feng Dan tiba-tiba master ya Allah pun muncul guys Ia kemudian menceritakan tentang Han Feng kepada Shouyan Yaitu seorang anak yang sangat jenius Akan tetapi ia kemudian mengkhianati ya Allah yang sudah pernah diceritakan di seri The Origin ya guys ya Shouyan pun mengatakan kalau ingin membunuhnya saja Akan tetapi ya Allah menjelaskan kalau tidak semudah itu Han Feng sekarang sudah sangat kuat Apalagi ia sudah lama beroperasi di wilayah Black Horn Sehingga Shouyan saat ini bukanlah lawan tandingannya Dan Yao Lao pun menyarankan agar Shouyan mengikuti pelelangan Black Seal Untuk mendapatkan uang yang banyak Sehingga nantinya dapat membeli bahan-bahan untuk membuat pil yang bagus untuk meningkatkan kekuatan Dan dengan bantuan Yao Lao Shouyan pun berhasil menciptakan sebuah pil yang dikenal dengan Triple Imprint Spirit Dan dengan model ramuan pil tersebut Shouyan berhasil untuk dapat mengikuti pelelangan Black Seal Tampak dalam pelilangan tersebut diikuti oleh beberapa sekte yang ternama Di situ ada tetua King dari sekte Ular Pelindung Morhan dari sekte Tengkorak Dan ketua dari sekte darah yaitu Fang Ling Dan tibalah saatnya barang Shouyan dipamerkan Yaitu sebuah pil Triple Imprint Spirit yang dibuka dengan harga Rp500.000 Melihat barang tersebut tampak semuanya tertarik Dan tak disanggap para tamu terus menaikkan harganya Hingga barang tersebut jatuh ke ketua sekte darah yaitu Fang Ling Dengan harga Rp2.500.000 Dan barang kedua yang dililang adalah jurus di kelas Dow Ketika diperlihatkan muncul tekanan-tekanan dari kekuatan barang tersebut Sehingga membuat para tamu sangat antusias Dengan cepat Fang Ling menawar dengan Rp8.000.000 Dan Imsi pun melanjutkan pembicaraannya Kalau ternyata ada bonus satu barang lagi yang dijual bersama jurus di kelas Dow tersebut Yaitu sebuah barang bagian dari peta harta karun Melihat hal tersebut Xiaoyan kaget Karena itu adalah bagian dari peta cleansing lotus demon flame Tetapi untungnya tidak ada yang mengetahui nilai dari peta tersebut Sehingga tampaknya mereka tidak peduli dengan barang tersebut Sehingga Xiaoyan berencana nantinya akan menukar barang tersebut dengan barangnya Dan barang tersebut dimenangkan oleh ketua sekte ular guys Dan muncullah barang lelang selanjutnya Dan tak biasa tiba-tiba muncul perisai yang mengeliling panggung Untuk melindungi barang terakhir yang akan dililang Mungkin karena sanggin berharganya barang lelang terakhir ini Sehingga para penonton sangat kaget dibuatnya Barang tersebut adalah pil tingkat tuju Yaitu pil naga yinyang Seketika keluar aura naga dari barang tersebut guys Barang tersebut sangat langka Sehingga para penonton sangat takjub Bahkan para ketua sekte langsung membuka harga dengan harga yang sangat tinggi Akan tetapi Master Ya Allah segera mengajak Xiaoyan untuk pergi Ia mengatakan kalau urusan mereka sudah selesai Dan barang tersebut gak ada hubungannya dengan mereka guys Dan saat mereka sudah pulang Ia pun teringat untuk menukar peta yang dimenangkan tetua king dari sekte ular Xiaoyan pun kemudian bergegas mencari aura dari tetua king Dan tak disangka Xiaoyan merasakan bertanda buruk Ternyata saat ini tetua king diserang oleh utusan dari sekte darah Dan dengan cepat Xiaoyan pun langsung menyelamatkan tetua king Akan tetapi tampaknya tetua king sudah terkena racun dari sekte darah Dan ia mengatakan kalau Xiaoyan harus berhati-hati terhadap Fangling Yang ternyata ia juga telah merampok semua barang lelang yang dimenangkan oleh ketua sekte yang lain Dan tampaknya nyawa tetua king tidak terselamatkan lagi Sehingga hal itu membuat Xiaoyan marah dan ia bertekad akan mencari Fangling Scene kemudian beralih ternyata Fangling saat ini sedang menyerang tetua sekte tengkora Dengan kelicikannya ia tampaknya berhasil merebut semua harta lelang dari tetua sekte tengkora Akan tetapi untung saja Xiaoyan cepat-cepat tiba di sana guys Akan tetapi Fangling langsung geram dan ia menyerang Xiaoyan dengan jurus racun darahnya Tak disangka racun dari sekte darah tersebut mengejar kemanapun Xiaoyan menghindar Dan tak bisa menghindar terus Xiaoyan pun langsung dengan cepat melancarkan serangan Octatic Smashnya Akan tetapi Fangling yang berada di tingkat di Dao Spirit tidak semudah itu dikalahkan Sehingga dengan terpaksa Xiaoyan mengeluarkan Heavenly Flame perubahan pertama Yaitu perubahan Blue Lotus Yang membuat Fangling tak berdaya guys Master Yao Lao pun merasa kagum dengan kemampuan Xiaoyan Walaupun ia masih di Dao Grandmaster Ia bisa mengalahkan Fangling yang berada di Dao Spirit Dan bonusnya Xiaoyan mendapat benda-benda berharga yang telah direbut oleh Fangling Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax